Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Adelia Putri, NIM A22121111, Prodi Pendidikan Biologi kelas C Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas awal percobaan 4 dengan materi sonometer Tujuan kami melakukan percobaan 4 ini adalah Yang pertama, agar kami dapat menjelaskan dan memahami tentang hukum Mersenne dan juga hukum LD Yang kedua, agar kami dapat menentukan frekuensi garputala menggunakan sonometer Alat dan bahan yang akan kami gunakan pada praktikum 4 adalah Yang pertama, yaitu laptop, PC, atau notebook yang berguna sebagai alat untuk menggunakan aplikasi online virtual lab sonometer Yang kedua, tentu saja yaitu aplikasi virtual lab sonometer yang berguna sebagai alat untuk kami praktikum online Yang ketiga, yaitu penable point berfungsi sebagai alat untuk mencatat hasil praktikum yang telah dilakukan Yang keempat adalah lembar kertas yang berfungsi sebagai alat untuk tempat mencatat hasil praktikum yang telah dilakukan Atau sebagai media dokumentasi Selanjutnya, yaitu teori ringkas mengenai sonometer Yaitu, senar yang bergetar terdapat di berbagai jenis alat musik Seperti piano, gitar, dan sebagainya Sepotong senar yang diikat tidak akan menghasilkan bunyi yang keras Maka dari itu, pada alat bunyi-bunyian, senar dipasang di atas peti bunyi Karena udara dalam peti bunyi itu bergetar, maka bunyi pada senar juga diperkuat Sifat-sifat senar yang bergetar dapat kita selidiki menggunakan sonometer Oleh Merseni sendiri telah dibuat hukum-hukum yang berlaku untuk senar yang bergetar dengan persamaan Demikian video ini dapat saya buat Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh